nama saya suliati wiji pangasih jenis keracinan saya bikin di keranjang tempat pakaian motor terus tiker terus tas khas ada tiga motif yang satu dijari yang satu bentuk berlubang-lubang tapi harus pakai kain dalam dibuat di dalam biar enggak kelihatan lubangnya terus sama ini cuma khusus buat anyaman aja jadi fokus meringankan apa tenaga cepet jadi kalau yang model ini model yang ketiga saya bikin dari limbah ini karena iseng karena limbah itu bermasalah saat untuk bisa dijadikan uang jadi iseng tapi terbukti bisa menghasilkan uang pertama bikin harus dicuci dicuci pakai sunlight direndam di air terus habis itu dilap satu persatu baru dirangkai terus alat yang buat yang rapet itu yang pakai benang adanya benang senar sama jarum sama resliting kalau yang rapet yang udah satu kalau yang lebih dua juga membutuhkan buat dalaman benang juga kain juga sama bisa yang kalau model tiga ini enggak pakai apa-apa cuma dirangkai ini bikin ini sudah dua tahun yang lalu sih bahan-bahan limbah bumbuk kopi saya minta di tukang warung kopi daripada dibuang dengan perjumah kita minta dijadikan apa bahan-bahan kerajinan bahan untuk membuat tas itu tergantung besar kerja nya tas yang kita inginkan teman PKK Rumah Sakit Fatumwati harganya waktu itu udah berapa ya 100 ribu harapan saya kedepannya ya semoga apa lebih aneka ragam lah untuk membudayakan limbah supaya menjadi bermanfaat bagi ibu-ibu rumah tangga selamat menikmati selamat menikmati